Amerika Serikat menyatakan negaranya siap jika perang nuklir terjadi Penyataan itu dilayangkan seusai keberhasilan peluncuran rudal balistik antarpenua Minut Menteri Keberhasilan ini sebagai sebuah peringatan untuk Rusia yang sebelumnya memiliki niat perang nuklir Dikutip dari Riano Fausti, klaim tersebut disampaikan oleh militer Amerika Serikat Biaknya mengatakan pangkalan angkatan udara Vandenberg telah menerbitkan sebuah pesan Adapun pesan itu terkait keberhasilan peluncuran rudal balistik antarpenua Minut Menteri Menteri menekankan bahwa uji coba tersebut memang sudah direncanakan oleh pangkalan angkatan udara Vandenberg Disebutkan uji coba itu sebagai sebuah peringatan terhadap Rusia dan negara sekutunya Masalahnya Rusia dan beberapa sekutu seperti Belarusia terus menggaungkan niatan melancarkan serangan nuklir Dalam pernyataannya Pentagon juga mengklaim bahwa Rusia telah tertinggal jauh dari Amerika Serikat Ketertinggalan itu ada dalam bidang senjata nuklir Namun Pentagon menekankan bahwa Amerika Serikat tidak menempatkan nuklir sebagai senjata prioritas ataupun sebuah doktrin Pihaknya juga menegaskan bahwa senjata pemusnah masal itu akan digunakan hanya untuk merespons musuh saat mereka meluncurkan senjata nuklir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!